Kau muslimin, pemirsa Suru TV dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada bagian berbahagia ini, kita kembali dalam program kajian duha bersama Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham, Al-Syama Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, bila sudah bersama kita pada pagi hari ini, masih dalam pembahasan kitab Majumuh atau Tauhid. Mari kita sapa terlebih dahulu Buya kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik, syukur dan jazakallah. Ayakum Allah. Pagi ini kita lanjutkan masih di poin pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Nabi, Buya. Pada pagi hari ini itu poin yang ke-6 atau poin terakhir dari 6 poin pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Nabi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilan telpon 0811 669 3338. Atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811 669 3332. Baiklah Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT. Langsung saja kita simak dan kita dengarkan penyampaian dari Buya kita terkait dengan 6 poin pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Nabi. Yaitu poin yang ke-6. Kepada Buya Faltafatul Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa yang belakala Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa mencurahkan niat dan keruniannya kepada kita. Salamu alhamdulillah. Semoga dan ukurahkan Allah SWT. Pemirsa yang dibelakala Allah SWT, kembali kita melanjutkan poin-poin di dalam sejarah. Poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Rasulullah SWT. Dimana yang terakhir adalah tentang kisah hijrah. Dimana kesimpulannya bahwa orang yang tidak mau hijrah. Walaupun dia bisa menjalankan agama tetapi dia tidak bisa menyikapi dengan baik sehingga terkadang dia harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada dan dia harus tunduk untuk melawan kemuslimin. Sebagian terjadi dari orang-orang yang sudah masuk Islam dari Mekah tetapi dia tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SWT ke Madinah. Akhirnya terjadi di Perang Badar mereka itu terbunuh. Mereka terbunuh. Ketika mereka ditanya oleh malaikat Fima Kuntum, kalian itu dimana dulu? Mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang yang lemah. Lalu mereka mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas yang anda bisa untuk berhijrah sehingga bisa menjalankan ajaran agama ini dengan baik. Maka orang-orang yang seperti itu ya terancam, terancam, terancam dalam api neraka. Mereka bukan kafir, tapi terancam dengan sikap yang seperti itu. Kisah yang berikutnya atau poin yang ke-6 yaitu Kisah-kisah-kisah orang yang murtad setelah Nabi SAW. Kisah-kisah orang-orang yang keluar dari Allah. Kisah Islam setelah wafatnya Nabi SAW. Siapa yang mendengar kisah ini dan mempelajarinya dengan baik. Suma baqya fi qalbihi mitqala dhartan min syubah hati syaitin. Lalu masih tersisa di hatinya bentuk syubah hati walaupun sebesar biji dharah. Dari syubah hati orang-orang syaitin, syaitan-syaitan yang menghiasi, yang dinamakan dengan ulama. Apa syubah hatinya? Wa yaqawuluhum, perkataan mereka. Adha huwa syirk. Wa yaqawuluhum, adha huwa syirk. Ini adalah syirk. Lakin yaqawuluhum, la ilaha illallah wa mangkala la 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 yaqfur bi syaitin. Ya'ni, akan tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan kafir sama sekali. Maksud dari perkataan ini adalah orang yang mengatakan bahwa siapapun mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah orang muslim. Tidak boleh kita menghukum perbuatannya, perbuatan kafir atau musyrik. Tidak boleh kita menghukum dia adalah musyrik. Ya, walaupun sebenarnya adalah antara hukum perbuatan dengan hukum individu, itu sangat jauh berbeda. Ya, menghukum perbuatan berbeda dengan menghukum individu. Menghukum individu itu perlu ada hujah. Yaqamatul hujah. Perindividuainya. Tapi secara umum, setiap orang yang berbuat syirik, yang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Nah, perbuatan seperti ini ada orang yang berupaya mengatakan, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah muslim. Walaupun dia datang ke kuburan, meminta-minta kepada selain Allah, kebohonan, kebohonan, kebohonan. Biannal bawadi, bahwasannya orang-orang yang ada di perdalaman. Tidak ada serambut pun pada mereka itu keislaman. Walaupun ia kulun, akan tetapi mereka mengucapkan, la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi perbuatan-perbuatan mereka, kalau dilihat, sama sekali tidak ada menggambarkan keislaman. Maka orang-orang ini, mereka ini mengatakan, وَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْضَهِ إِسْلَامٌ Dengan dia mengucapkan, la ilallah ini sudah islam ini. Ya, sudah islam. وَهَرَّمَ الْإِسْلَامُ مَا لَهُمْ وَدَمَهُمْ مَا إِقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ تَرْكُلْ إِسْلَامَكُلَّهِ Maka, islam telah mengharamkan hartanya dan darahnya. Walaupun mereka mengakui, maksudnya mereka meninggalkan islam suruhnya. Tidak solat. memintakun selain Allah. Tidak menunaikan zakat. Tidak puasa. Tapi mereka mengucapkan, la ilallah. Maka, kata orang ini, dia islam. Tidak boleh kita mengeluarkan dia dari islam. ma'ilmim bi'ingkarih mulba'ath. Mereka tahu bahasanya orang-orang ini mengingkari, ya, mengingkari hari berbangkit. Tidak beriman kepada hari akhir. Mereka mengoloh-oloh orang yang mengimani hari akhir. Ya. Mereka ajak-ajak. dan mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka yang mana agama nenek moyang itu menyelisi agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa ma'a hadha kulli. Walaupun itu semuanya, Yusarriha ulai syaitinnal marada al-jahla annal baduwa aslamu. Walaupun itu semua yang dilakukannya. Dia meninggalkan syaitin al-syaitin al-marada al-jahla Dia mengejek-ejek orang yang beriman kepada hari akhir. Dia mengoloh-oloh agama Nabi Muhammad. Dia mengatakan bahasanya agama nenek moyang jauh lebih baik daripada agama Muhammad SAW. Walaupun itu semuanya, tapi orang-orang yang dikatakan tadi mereka syaitinnal maradat al-jahla Ya. Syaitan-syaitan dan manusia. Ya. Ingin mengelabui manusia. Ya. Annal baduwa Ya. Orang badu tadi. Aslamu. Mereka sudah Islam. Walau jarak minhum zalika kulli. Walau jarak minhum zalika kulli. Walaupun semuanya itu berlaku pada dia. Nggak solat. Nggak puasa. Syar-syar Islam tidak lakukan. Dia menyembah selain Allah. Atau meminta kepada selain Allah. Tapi mereka mengatakan La ilaha illallah. Ha gitu ya. Oh mereka adalah Islam. Lianna miakuluna La ilaha illallah. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walazima qawuluhum. Perkataan mereka seperti ini berkonsekuensi. Annal yahuda aslamu. Berarti orang Yahudi tidak adalah telah masuk Islam. Kenapa? Lianna miakuluna. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah juga. Ya. Mengakui Allah SWT sebagai Tuhan mereka. wa'idhan wa'idhan kufruha'ula aghladhu min kufri yahudi bi'adza'afil mub'a'afa. Malah orang yang tadi yang melegalkan ya. Perbuatan-perbuatan orang yang badumi tadi bahasanya perbuatannya tidak menyebabkan dia keluar agama Islam disebabkan gara-gara dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Malah kufruhan orang ini aghladhu ya. Lebih berat daripada kufruhan orang Yahudi. Ya. Orang yang tidak mau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau menjalankan agama-agama dan dia memperoloh-oloh dan seterusnya orang Badu ini. lebih berat kekufruannya daripada kekufruan Yahudi berlipat-lipat. A'ni bawa di'al-mutasfi Nabi Muhammad yaitu bawa orang-orang Badui yang kita disebutkan tadi. Ya. Bukan orang yang mau hukumnya. Ya. Bukan orang yang mau hukumnya. Nah. Bagaimana kita bisa mengambil dari kisah Nabi ini? Ya. Dari kisah Nabi ini. Bagaimana kita mengatakan bahwa ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi bahwa Islam mengucapkan La'ilallah saja tanpa diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang konsekuensi La'ilallah itu. Ya. Dia tidak bisa dikatakan sebagai apa namanya Muslim atau dia adalah dihukum kafir. Karena hal yang yang diatas bisa dijelaskan dari kisah keluarnya dari kisah murtad setelah wafatnya Nabi Sallallahu Assalam karena mereka itu bermacam-macam dalam bentuk permutatan mereka. Faminhum menkazzaban Nabi diantara mereka yang murtad adalah disebabkan karena dia mundustai Nabi Mereka kembali mengibadati berhala Sehingga perkataan mereka mengatakan kalau seandainya dia adalah Nabi tentu dia tidak akan mati. Ya. Sehingga dia kembali kepada dia mundustai Nabi dan dia kembali kepada agama agamanya yang lama yaitu mengibadati berhala. Ini corak dari orang yang murtad setelah Nabi wafat. Waminum manthabata ala syahadati diantaranya dan mereka ada yang tetap diatas kesaksian syahadatnya. Tetap dia bersyahadat. InsyaAllah ilai Allah InsyaAllah InsyaAllah Walakin akarra binubuwati musaylimah Tetapi dia mengakui ya dawaan kenabian musaylimah yang musaylimah adalah Nabi Pasu dhanan karena dia mengira anna Nabi sallallahu assalam asyarakahu fin nubuwah karena mereka orang-orang ini mengira bahwasannya Nabi mengikut sertakan musaylimah di dalam kenabian yakni berbagi ya li'anna musaylimah karena musaylimah akama syuhuda zurin syahadulahu bithaliki karena musaylimah dia bikin propaganda yaitu dengan cara dia pilih orang-orang kesaksian-kesaksian palsu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kenabian dari musaylimah dia buat kesaksian-kesak pasum fasaddaqahum kathiru minanas banyak orang yang membenarkan perbuatan tersebut walaupun demikian kaum muslimin ulama bersepakat menghukum musaylimah dan pengikutnya adalah murtad walaupun dia tidak tahu akan hakikat dari musaylimah itu karena dia musaylimah membuat kesaksian palsu akhirnya dia mengimani musaylimah membenarkan ucapan musaylimah ya nah dengan demikian dia walaupun dia mengucapkan syahadu ala ilai Allah walaupun dia sholat walaupun dia puasa tapi dia mengakui ya kenabian musaylimah sebagaimana khedianiyah khedianiyah orang yang mengakui mirza gulam ahmad yang namakan dengan ahmadiyah dia mengakui kenabiannya bahwasannya dia adalah nabi setelah muhammad s.a.w. walaupun dia sholat walaupun dia mengucapkan syahadatin ya maka ulama sepakat bahwasannya orang khedianiyah ahmadiyah dia adalah kafir ya kafir malahan sheikh salih fauzan al-fauzan dia mengatakan sepakat ulama bahwasannya mereka dilarang untuk masuk ke kota makkah karena mereka sepakat ulama bahwasannya khedianiyah ahmadiyah itu adalah kafir walaupun dia sholat walaupun dia mengucapkan syahadatin ya siapa yang ragu akan kemurtadan mereka maka dia juga kafir kenapa ketika dia ragu akan kafirnya orang yang mengimani musaylam al-qazab ya ragu dalam 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 kekafiran mereka maka dia kafir kenapa berarti dia juga ragu dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan batilnya pengakuan itu ya nabi sallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan maka muhammadin abad ahadim rijalikum walakin rasul Allah khatman nabi muhammadin itu bukanlah bapak dari seseorang laki-laki dewasa kalian tetapi dia adalah rasulullah dan penuntuk para nabi kalau seandainya kita masih ragu akan kekafiran ahmadiyah misalkan pada zaman sekarang berarti kita ragu dengan ayat ini ya kita ragu dengan ayat ini maka kalau kita ragu dengan ayat satu ayat dalam Al-Quran maka kita hukum kita sama dengan mereka ya sama dengan mereka baik فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْأُلَمَاءَ أَجْمَعُ عَلَى أَنَّ أَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوهُمْ مَرَجَعُوا إلى عِبَادَةَ أَوْثَانِ وَالشَّةَ مَرَسُولُ اللَّهُ صَلَيْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرْ بنُبُوَّةِ مُسَيْلِمَةِ فِي حَالِ وَاحِدَةِ وَلَوْثَبَتَ عَلَى الْإِسْلَمِ كُلِّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرْ بِشَهَدَتَيْنِ أُصَدَّقَ تُلَيْحَ فِي دَعْوَاهُ النُبُوَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَدَّقَ الْأَنَسِ صَلَيْبُ سَنْعَ كُلُهَا أَجْمَعُ عُلَمَا أَنَّهُمْ سَوَاء وَمِنْهُمْ مَنْ كَذِّبَ النَّبِي وَرَجَعِلَىٰ إِبَادَةَ أُوْثَنَ عَلْحَاتِ أَحَالٍ وَاحِدَةً ya jika kamu mengetahui ini puasa ulama telah sepakat puasanya orang-orang yang mendusai mereka ya yang dan orang yang kembali kepada mengibadati berhala mencacim maki Rasulullah diantara mereka ada yang mengakui kenabian musailama walaupun dia menjalankan syariat Islam diantara mereka ada yang mengakui syahadatin tapi dia mengimani tulaihah dalam dakwanya adakan kenabian yakni mengimani ada lagi Nabi Muhammad SAW begitu juga ada orang yang mengimani Anasi dari Son'a semua itu ulama mengatakan sepakat ulama mereka itu sama semua mengimani musailama atau mengimani tulaihah atau mengimani Anasi termasuk juga mengimani Ahmadiyya Mirza Abdul Ghalam Ahmad mereka itu semuanya sama iaitu murtad dari agama ini walaupun mereka menjalankan bagian dari syiar-syiar Islam karena pada zaman musailama mereka yang diperangin oleh Abu Bakar musailama itu ketemu dengan Rasulullah dia membuat surat kepada Rasulullah dia mengatakan bahwasannya saya ini dari Rasulullah musailama kepada Muhammad Rasulullah dia katakan bahwa bumi ini kita bagi dua separuh untuk saya separuh untuk anda lalu dibalas salam Nabi SAW dari Muhammad Rasulullah ilal musailama al-kathab dari Muhammad Rasulullah kepada musailama penbohong sesungguhnya bumi ini ada di Allah semuanya kemudian Nabi SAW meninggal dunia musailama tetap ada maka pada saat itu dia mengkuar-kuarkan dirinya bahwasannya adalah Nabi sehingga terjadilah peperangan antara Abu Bakar dan para sahabat dengan melawan musailama pada saat peperangan itu banyak para penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur maka kondisinya siapapun yang mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW maka ini adalah kafir sepakat ulama mengatakan itu pemisah dan di antara di antara mereka ada bermacam-macam bentuk apa namanya bentuk kekafiran tadi bentuk kekafiran tadi kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq dia juga apa namanya memberangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akhir dari mereka ini sebagaimana dituliskan oleh Syekh adalah Al-Fajjah Al-Sulami Fajjah Al-Sulami ketika dia datang kepada Abu Bakar ya dia menyebutkan kepada Abu Bakar apa yang dia inginkan yaitu dia ingin memerangi orang-orang murtadid lalu dia minta kepada Abu Bakar untuk diberikan bantuan lalu Abu Bakar memberinya senjata dan rawahir yaitu kenderaan Fajjah Al-Sulami Al-Muslim Wal-Kafir Wa-Yakud Amwanahum lalu Sulami ini menghadang orang Muslim dan menghadang orang kafir lalu dia mengambil harta orang-orang ini dia rapas menjadi perampok dia jadi Fajjah Az-Abu Bakar Jayshan Likhtali Abu Bakar dia siapkan pasukan untuk memerangi Al-Fajjah Al-Sulami ini ya Falamma hassa bil Jayshi Qolali Amirihim ketika dia merasa bosanya adanya pasukan yang datang Qolali Amirihim lalu dia mengatakan kepada pemimpin mereka ya pemimpin mereka ya ini pemimpin Cish yang datang ini apa katanya Anda Amiru Abu Bakar Wa Ana Amiruhu Walam Akfur ya Qala in kuntas sadikan faalq silah faalqahu faalqahu faalqah ilhai Abu Bakar faamar Rabbi tahriqihi bin nari wa huwa hayyun lalu dia katakan jika engkau benar ya jika engkau benar maka buang senjata itu lalu dia buang senjata kemudian orang tadi ditangkap ya dibawa kepada Abu Bakar kemudian Abu Bakar memerintahkan supaya dia dihukum ya lalu dia bakar dihidu itu faidhakan hadha hukum sahabah apabila ini adalah hukum yang tetap kalau bersahabat fi hadha rojul pada orang ini ma'iqrari biarkani islam orang tadi mengakui akan rukun-rukun islam al-khamsah yang lima itu fa madhannuka biman lam yuqiru minal islami bi kalimatin wahidah bagaimana menurut anda kalau seandainya dia tidak mengakui dari keislaman ya sementara dia mengucapkan la ilah Allah dengan lisannya ya tapi nyata-nyata dia mendustai apa yang dia ucapkan la ilah Allah maknanya apa tidak ada yang berhak dibadati kecuali Allah itu maknanya tapi realitanya prakteknya dia meminta kepada salian Allah dia memohon kepada salian Allah dia minta tolong kepada salian Allah dia bertuakal kepada salian Allah ya nah ini bertentangan dengan apa yang di ucapkan ya wa tasrihu bil bara'ati min dini Muhammad sallallahu sallam kitab wa min kitab billah wa yakuluna hadha dinul khadr khadr dan pernyataan mereka yang nyata-nyata berlepas dari agama Nabi Muhammad ya dan berlepas dari kitab Allah mereka mengatakan ini adalah agamanya agamanya Nabi Khidir jadi adanya sekolah orang yang dia mengatakan bahwasannya dia boleh keluar dari agama syariat Nabi Muhammad berarti dia keluar dari Al-Quran keluar dari sunnah Rasulullah dengan dalih dia berpegang teguh dengan agama Nabi Khidir Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa lalu dia mengatakan saya juga keluar dari syariat Nabi Muhammad ya wadinuna dini abaina din agama kami katanya adalah keagaman nenek moyang kami summa yuftunaha ula'il muraddat jahala anha ula'il muslimun lalu orang-orang yang tadi ulama-ulama su' tadi ya memberikan fatwa bahwasannya orang yang melakukan yang demikian yang dia nyata-nyata berlepas diri dari agama Nabi Muhammad dari Al-Quran dia mengatakan berpenggantunggu dengan agama nenek moyang lalu dikatakan mereka ini adalah muslim gara-gara dia mengucapkan la'ilaha ilallah ya walau sarahu bithalika kuliha idha qawlu la'ilaha ilallah subhanaka hadha buhtan ya walaupun mereka melakukan itu semuanya tapi dia mengucapkan la'ilaha lalu mereka adalah subhanahu muslim ini adalah suatu kebohongan yang sangat nyata alangkah indahnya ucapan seorang dari Al-Badiyah lama qadima alaihi wasami'a shayi' minal islam qala ashadu annana kufar orang bawadi ini ketika dia mendengar tentang islam bagaimana islam ya setelah dia tahu lalu dia memberikan kesaksian pada darinya sesungguhnya kami ini adalah orang kufar dia dan seluruh orang yang dibawadi itu dan aku bersaksi orang yang mutawak orang yang dikatakan sebagai ulama yang memberi nama kami ini adalah seorang islam dia adalah kafir kenapa ketika dia sudah mengetahui bagaimana hakikatnya dia mengukum terhadirinya kepada orang lain dan kepada orang yang memberi nilai jadi kalau kita lihat bahwa kisah ridahnya keluarnya orang-orang setelah wafatnya dari agama islam itu itu merupakan juga pelajaran yang terpenting bagi diri kita kalau kita membaca buku ini kita akan melihat menintropeksi diri kita kalau saya melakukan ini khawatir ancaman adalah keluar dari agama islam kita pemirsa melihat Allah subhanahu wa ta'ala mungkin boleh jadi ada orang yang menuduh bahwasannya ini kenapa ini pengajian suka menghukum kafir menghukum musyrik menghukum munafik dan yang lainnya apa yang kita pelajari itu adalah perajaran untuk diri kita dan kepada siapa orang yang mendengarnya agar dia harus hati-hati dan belajar dengan baik jangan sampai ya dirinya jatuh kepada hal yang tidak diinginkan seorang ketika dia meminta kepada salian Allah maka jatuh kepada musyrik orang musyrik seperti itu maka dia jatuh bisa jatuh kepada kafir ya maka supaya diri kita tidak menjadi kafir kita harus menjauhkan diri kita dari penyebab-penyebabnya diantara ajalah syirik besar pemisahan belakang Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya orang yang dihukum sebagai murtad karena mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad s.a.w. walaupun dia mengucapkan syahadati walaupun dia solat lima waktu walaupun dia solat jumat ya walaupun dia mengulakan zakat walaupun dia berpuasa maka selama dia mempunyai keyakinan bahwasannya adanya Nabi setelah Nabi Muhammad s.a.w. maka dia adalah murtad orang yang meragui akan kemurtadannya maka perlu juga dipertanyakan ya akidannya maka disini kita sebutkan bahwa orang yang meragui akan kemurtadannya musaylamah dan pengikutnya ya bahwasannya dia adalah kafir maka juga dia adalah kafir sebabkan berarti dia tidak mengimani ya apa ayat-ayat yang telah didustri oleh mereka ya walaupun ini yang dapat kita sampaikan ya dari kisah apa namanya dari kisah kisah-kisah sejarah Nabi S.A.W. maka pemerintah belakang Allah subhanahu wa ta'ala mari kita baca sejarah riwayat hidup Nabi S.A.W. disitu kita ambil pelajaran ya ambil pelajaran apa topik-topik yang bisa kita ambil pelajaran sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama ya wallahu ta'ala untuk kitab sejarah ini kita sarankan adalah diantaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Sofiyul Rahman Mubarak Furi dimana nama judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Makhtum terjemahkan terjemahkan Masih Indonesia bermacam-macam berbeda judul yang dibuatnya ada yang menyebutkan adalah sejarah perjuangan Nabi ada riwayat Nabi dan yang lain-lainnya nah mari kita pelacari kita baca dan kita ambil apa namanya pelajaran dari kisah-kisah itu Al-Quran sepertiganya adalah kisah-kisah itu apa gunanya tidak hanya sebatas ceritaan yang kita ketahui tapi ada substansi kenapa kisah-kisah itu disebutkan ketujuannya adalah kita mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut wallahu ta'ala itu syukran jazakullah khairul atas penjelasan dari poin-poin pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Nabi Wiyah mudah-mudahan Bapak Ibu melihatkan Allah SWT dapat kita ambil faedah ilmunya selanjutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif bersama Buya kita silahkan menghubungi 0811 669 33 38 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 33 32 pertanyaan pertama Buya dari hamba Allah bagaimana caranya supaya suami saya sadar Buya dari sihir atau pelet dari ayah kandungnya suami saya terpengaruh oleh orang tuanya sendiri syukran jazakullah khairan ya pertama kita diskusikan dengan baik dengan cara yang baik dia adalah suami kita maka maka biasanya hubungan antara suami istri itu lebih dominan hubungan emosional ketimbang hubungan rasional maka tidaklah seorang istri menesihati suaminya dengan cara yang baik cari waktu yang tepat kemudian kalau seandainya diskusi dengannya kurang nyaman maka sebaiknya kita motivasi dia untuk baca buku tentang akidah dulu masalah tunduk kepada Allah dan rasulnya butuh waktu terkadang nah khusus dalam masalah sihir terpengaruh oleh orang tua dan yang lainnya itu butuh diskusi terkadang nah kalau seandainya kita tidak bisa menjelaskan kita bisa datang kepada seorang ustaz datang berdua dengan beliau lalu bertanya tapi jangan menyampaikan pertanyaan itu seperti kita mau menghukumi suami kita jangan tapi bertanyalah mungkin boleh jadi diri kita sendiri yang kita katakan saya mengengini saya ya kita anggaplah kepada diri kita gitu lah walaupun kita tidak melakukannya tapi kalau seandainya saya melakukan begini apa hukumnya kalau seandainya saya melakukan begini sehingga kita tidak apa kita tidak menghukumi suami kita tapi ustaz kita itu dia seperti menasihati kita ya kita menasihati kita nah mudah-mudahan kita Allah memberikan hidayah kepada suami kita ya dengan cara-cara yang baik kemudian tidak perlu kita tanya sampai di rumah langsung kita tanya gimana tadi udah paham atau belum dan seterusnya jangan ya cari waktu-waktu yang tepat keikhlasan kita mudah-mudahan akan membentuk dan mempengaruhi ya suami kita Wallahu ta'ala iya syukur atas jawabannya selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif bersama Buya kita silahkan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332 ya silahkan kita coba angkat halo ya silahkan halo Waalaikumsalam 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 Dengan Bapak siapa dimana Pak dari Pak Depri Pak dari Pasir Malaya Pak ya silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Silahkan Pak pertanyaannya Pak Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah semoga Buya selalu dan melindungi Allah dan berikut keluarga sekalian Amin Amin Silahkan Pak Buya Ya Halo Ya ya silahkan Silahkan Pak Ya Alhamdulillah Buya Sekali lagi saya mohon maaf yang saya tanyakan mengenai tentang mimpi Buya sebenarnya pertanyaan saya ini mungkin sudah pernah juga saya tanyakan ke beberapa Ustadz yang ada di Surah TV ini sebelumnya mengenai mimpi Buya saya 20 tahun yang lalu saya bermimpi apakah mimpi saya ini tentu saya tidak mengatakan apakah ini benar apa enggak benarnya hanya sebelum bermimpi tersebut sebelum-sebelumnya saya selalu selalu Alhamdulillah bersalawat mencintai menjalankan apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah bahkan sesudah itu atau tepatnya 20 tahun yang lalu itu saya bermimpi Buya mimpi saya itu bersalaman dengan Rasulullah berjabat tangan kurang lebih saya masih ingat tingginya tingginya kurang lebih sekitar 185 atau 190 tapi tidak diperlihatkan wujudnya mimpi saya tersebut saya berceguk lutut Rasulullah itu berdiri dalam mimpi saya itu saya bersalaman beliau pakai jubah putih tapi tidak memperlihatkan wajah hanya beliau bersalaman lalu beliau mengatakan kepada saya sesungguhnya kehidupan di akhirat itu sangat susah sangat sangat kehidupan di akhirat itu sangat susah sangat pedih itu yang saya rasa itu yang saya lalu beliau itu mengatakan sangat susah sangat sedih lalu saya menjawab kenapa ya Rasulullah nah hanya sampai di sana Buya saya bermimpinya nah dari situ saya Alhamdulillah menjaga sholat berjamaah apalagi selalu menjaga apa di antara sekian banyak nasihat-nasihat atau kehidupan Rasul bahkan kurang lebih dari 8 tahun 7 tahun ke sini saya selalu membaca kisah-kisah Rasul dan siroh-siroh nabawiyahnya dan saya juga melalui tipi-tipi sunnah ini kalau ada di antara yang menayangkan tentang kisah-kisah para Rasul saya selalu selalu terharu bahkan saya kalau bisa acara televisi ini tentu lebih banyak dibahas tentang kehidupan-kehidupan Rasulullah yang saya tanyakan Buya apakah mimpi tersebut saya tidak mengatakan apakah itu benar-gak benarnya tapi ikmah yang saya menjaga sholat berjamaah takut akan kehidupan akhirat bahkan anak saya yang paling besar sekarang di pesantren selalu saya ingatkan dengan jaga sholat jaga sholat berjamaah saya selalu juga ingatkan anak saya yang perempuan berbaiki sholat bahkan saya berpesan kepada anak saya bila mana sholat baik apakah baiklah semuanya anak apakah pertanyaan ini apakah saya ini bertanya apakah ada pandangan ataupun masuknya kemana saya sekali lagi terima kasih banyak penjelasannya dari Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bapak telah menyampaikan tadi kisah yang sudah lama mimpi yang dilihat pertama Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'ani filmanam faqad ra'ani fa'inna syaitana laya temathalubi siapa melihatku di dalam mimpi sungguh dia telah melihatku sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku kalau seandainya kita bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi maka itu adalah Rasulullah karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah namun kapan kita baru bisa memastikan memang itu adalah Rasulullah apabila kriteria yang kita lihat di dalam mimpi bersis seperti kriteria Rasulullah yang kita ketahui melalui hadis-hadis di beliau tinggi beliau tidak terlalu pendek tidak terlalu tinggi dan banyak lagi hal-hal yang lain tadi disampaikan tidak di nampakkan wujud wajahnya maka dari kitab yang ditulis oleh Abu Dawud yaitu Syama'il Muhammadiyah ini sangat-sangat perlu kita ketahui kita baca kita pengen melihat jati diri Rasulullah secara fisiknya seperti apa sehingga kalau seandainya kita lihat seperti itu di dalam mimpi kita maka itu adalah Rasulullah yang kedua terlepas dari itu apa yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan kita berhusnudhan berperasaan kebaik ini adalah awal kebaikan apa yang disampaikan dipesankan bahwasannya akhirat itu berat memang berat ya awal keadaan yang dahsyat maka karena itu ketika kita di dunia ini kita persiapkan untuk menghadapi hal yang berat itu apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak pesan sholat itu adalah tepat karena Nabi s.a.w. juga mengatakan sebelum dia meninggal juga beliau mengatakan as-salat as-salat wa ma-malakat aiman ma-malakat aiman hukum ya sholat sholat diingat dia kondisi hampir sekarang sholat sholat ya makanya tidaklah kaum muslimin menjaga sholatnya apa yang Bapak katakan tadi tetap menjaga sholat masya Allah itu adalah sangat bagus sekali pertahankan ya kemudian mengikuti kajian-kajian di tv-tv sunnah kemudian tentang sejarah Alhamdulillah apa yang kita sebutkan tadi adalah sejarah gunanya adalah kita bisa mencontoh kita bisa mengambil ibrah di dalamnya saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada Bapak dan kepada saya kepada kita semua kepada pemirsa diberikan istiqamah dalam agama diberikan konsisten di atas sunnah diberikan keteguhan hati untuk menghadapi segala apa namanya halangan dan rintangan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada khusnul khuatimah Bapak Ibn Belakil Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat kita sampaikan mungkin jawaban ini adalah penutup dari kajian kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua dan kepada kawan-kawan kita di kru juga diberikan kemudahan agar bisa memberikan manfaat kepada muslimin melalui TV kesayang kita ini surah TV demikian Bapak Ibn Belakil Allah subhanahu wa ta'ala saya akhiri salamu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakallah kita ucapkan kepada Abu Ya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin serta telah menyampaikan penutupan dan demikian saja perjumpaan kita pada pagi hari ini jazakumul khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung juga kami ucapkan jazakumul khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini semoga dibalasi oleh Allah SWT dengan kebaikan mari kita tutup dan membacakan doa kafaratul majlis subhanakallah mawabihamlik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti acara selanjutnya barakallah